Intro Jadi ini ada soal reaksi redox yaitu diketahui ada reaksi ACR2O72- plus BH plus plus CCL- menjadi CR3 plus plus EH2O plus FCL2 Nah yang ditanya A, B, dan C itu berapa Nah sama ini langkah pertama yaitu menentukan unsur yang mengalami perubahan biloks Nah disini ada CR2O72- berarti 2- ini kan muatan dari senyawa ini ya berarti ini O-nya ini min 14 min 14 min daru was plus 14 kurangi 2 berarti plus 12 CR-nya CR-nya plus 12 CL-nya ini udah ada apa udah ada muatannya min berarti min 1 setelah itu CR3 plus ini karena udah ada muatannya juga berarti dia muatannya apa biloksnya plus 3 ya nah selanjutnya ada CL2 ini merupakan diatomik kalau diatomik berarti biloksnya 0 gitu nah disini berarti CR ini mengalami perubahan biloks oksidasi dari plus 12 jadi plus 3 CL juga dari min 1 menjadi 0 nah selanjutnya menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks oksidasi aja ya jadi yang disini mengalami perubahan kan cuma CR dan CL nah itu kita menyetarakan jumlah atom dari kedua unsur tersebut jadi disini di sebelah kiri ini CR ini ada 2 sedangkan di sebelah kanan CR masih 1 makanya harus dikali 2 ini dikali 2 nah karena unsur CR ini dikali 2 berarti biloksidasinya juga berubah biloksidasinya ini dari plus 3 karena dikali 2 jadi plus 6 gitu nah CL juga CL di sebelah kiri dia cuma ada 1 di sebelah kanan dia ada 2 gitu berarti di sebelah kiri dikali 2 nah biloksnya juga dari min 1 dikali 2 jadi min 2 selanjutnya yaitu kali silang dan menyetarakan jadi yang disetarakan itu antara ini antara CR2O7 CL CR dan CL2 gitu nah jadi pertama kita itu hitung dulu dia naik atau turunnya itu berapa jadi kayak ini CR dari 12 menjadi 6 berarti kan dia turun turun 6 angka nah CL juga CL dari min 2 jadi 0 berarti dia kan naik 2 angka kayak gitu nah ini harus dikali silang biar hasilnya sama gitu jadi karena ini 6 dan ini 2 6 dikalikan dengan 1 aja nah kalau 2 ini dikali 3 biar hasilnya 6 ini juga 6 kayak gitu jadi disetarakan ini hasilnya nah ini yang perkalian ini untuk koefisiennya jadi kalau 3 ini ya lurus lurus garis ini berarti CL ini itu koefisiennya dikali sama 3 nah karena ini udah ada 2 berarti 2 kali 3 jadi nanti 6 CL nah sini juga di CL 2 ini dikali 3 gitu nah kalau yang 1 juga sama ini kali 1 ini juga kali 1 berarti tetap ya selanjutnya menyetarakan jumlah O dan jumlah atom O dan jumlah atom H di kedua ruas nah jadi sekarang kita hitung di ruas di ruas ini di ruas kiri itu atom O nya ada berapa jadi di ruas kiri atom O nya ini ada ini 7 ya 7 ya 7 aja berarti atom O nya di ruas kiri ini ada 7 sedangkan di ruas kanan atom O nya ada gak ada atom O nya kosong 0 berarti di kanan butuh 7 atom O gitu nah karena ini reaksinya berjalan di suasana asa maka penambahan H2O itu di ruas yang kekurangan O jadi di ruas kanan ditambah dengan 7 H2O karena kekurangan O nya itu sebanyak 7 nah setelah itu setelah ditambahkan O untuk menyetarakan H nya itu ditambahkan dengan H plus di ruas yang lain di ruas yang beda dengan H2O nah disini kan H nya ini kan ada 14 berarti ketambahan 14 H plus nah kalau gini ini sudah setara ini adalah reaksi reduksi yang sudah setara nah yang dimintakan tadi ini A B sama C ya kan berarti A nya kesimpulannya A nya 1 B nya 14 dan C nya yaitu 6 nah ini jadi koefisien C2O itu itu 1 H plus itu 14 dan CL itu 6 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 Terima kasih.